Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Bu Handri di kelas 4 pembelajaran tema sebelum kita belajar mari kita berdoa terlebih dahulu kita doakan orang tua kita semoga diberi kesehatan diberikan riski yang banyak halal dan barokah kita doakan juga para ustadz-ustadz yang telah kukur semoga beliau mendapatkan surga yang terindah ilah hadratin nabi mustafa sallallahu alaihi wasallam al-fatihah kita doa dulu ya sebelum belajar kali ini kita akan belajar tema tujuh selamat menikmati 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 Rumah adat di Indonesia Sekarang ada tarian daerah Tarian daerah dan lagu daerah Merupakan kekayaan budaya di Indonesia Tiap daerah Mempunyai keunikan tarian dan lagu Daerah masing-masing Seperti di gambar ini Adalah gambar tari zapin Nah itu tari zapin Dari Riau Nah seperti itu adalah Gerakan tari zapin dari Riau Nah Kemudian ada juga tari seudati Dari Aceh Kemudian tari serimpi dari Jawa Tengah Tari keca dari Bali dan lain sebagainya Yang bisa kalian cari Nanti di buku-buku kalian Nah sekarang kita belajar tentang Toleransi Apa ya toleransi itu? Nah toleransi Dari bahasa latin yaitu Tolerer Yang artinya dengan sabar membiarkan sesuatu Maksudnya perilaku terbuka Yang menghargai segala perbedaan Yang ada dengan sesama manusia Nah bu Andri sebutkan contoh Tindakan toleransi beragama Disini ada 6 Bu Andri contohkan sedikit saja ya 6 saja Nanti sampean bisa cari sendiri Nanti terus rasakan dalam kehidupan kalian sendiri juga Nah contoh tindakan toleransi beragama Ada kan agama lain Nah dalam masyarakat kita Di Indonesia kan berbeda Agama tidak hanya Islam saja Nah jadi kita harus apa? Kita harus melakukan apa? Nah kita pertama Tidak boleh Tidak menghina agama yang diakini oleh orang lain Karena itu kan hak mereka untuk meyakini agama Kemudian yang kedua Tidak memaksakan agama orang lain Tidak boleh dong memaksa Hei kamu harus beragama Islam Oh tidak boleh Tidak boleh seperti itu Hei kamu harus beragama ini Tidak boleh Itu kan pilihan mereka sendiri Nah kemudian yang ketiga Menghormati agama yang diakini orang lain Kemudian beribadah dengan baik sesuai agama yang dianud Yang selanjutnya yaitu menghormati Dan hormat menghormati dan saling bekerja sama Antara umat beragama Kemudian memberi kesempatan kepada pemeluk agama lain Untuk beribadah Jadi kita harus membiarkan orang lain untuk beribadah Menurut kepercayaan masing-masing Kemudian contoh tindakan toleransi dalam keberagaman sosial budaya Dalam sosial budaya kita harus apa? Nah dalam bersosial Yang pertama bangga terhadap kebudayaan dalam negeri Jangan suka membanggakan produk di luar negeri Kita juga punya kebudayaan sendiri Kita harus membanggakan kebudayaan kita Kemudian yang kedua Yaitu menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia Yang ketiga Mengetahui dan selalu mencari informasi keanekan agaman budaya Indonesia Kalau belum bisa kita cari Kita belajar Kemudian yang keempat Yaitu menghormati kelompok lain Yang menjalankan keanekan agapan sosial Dan adat istiadat daerahnya Kemudian yang kelima Yaitu menghargai hasil kebudayaan suku bangsa lain Nah di daerah kalian pasti ada kan ya Adat istiadat tentunya berbeda-beda Setiap daerah punya adat istiadat masing-masing Sekarang kita belajar bahasa Indonesia Yaitu menggali pengetahuan atau informasi baru pada teks non-fiksi Yang pertama yaitu Menulis dan menyampaikan informasi penting dalam teks bacaan Lalu menemukan pokok pikiran Pokok teks bacaan Kemudian menggali informasi dari teks bacaan Membuat peta pikiran dari informasi penting dalam teks bacaan Nah yang pertama ini Menulis dan menyampaikan informasi penting dalam teks bacaan Yang langkah-langkah menemukan pokok pikiran dalam satu bacaan Yaitu yang pertama membaca dulu Membaca dengan seksama kalimat dari seluruh teks bacaan Dibaca semua Yang kedua yaitu memahami isi bacaan pada teks bacaan tersebut Yang ketiga menandai kalimat awal, akhir atau kalimat awal dan akhir paragraf Untuk apa? Mengetahui pokok dari bacaan tersebut Kemudian yang keempat yaitu Menentukan pokok pikiran atau ide pokok bacaan Nah selanjutnya Yaitu menemukan pokok pikiran, pokok teks pada bacaan Nah setiap paragraf mempunyai satu kalimat utama Yang terkadang bisa di awal atau juga bisa di akhir atau bisa awal dan akhirnya Kemudian gagasan pokok Nah gagasan pokoknya itu Dalam paragraf ada gagasan pokok dan ada gagasan pendukung Gagasan pokok itu dalam satu topik yang menjadi pokok teks bacaan Nah salah satu cara untuk menemukan gagasan pokoknya gimana? Yaitu adalah mencari pernyataan umum Dan memahami teks bacaannya dengan seksama Sedangkan cara menemukan gagasan penjelasnya adalah Dengan cara pernyataan yang berfungsi sebagai penjelas pada gagasan pokok Biasanya kalau sudah ketemu umumnya Kemudian bisa khusus-khususnya Nah kemudian menggali informasi dari teks bacaan Kata tanya dapat digunakan untuk menggali informasi dari sebuah teks Ini sudah dijelaskan Bu Mega di pembelajaran sebelumnya Yaitu Adek Simba ya Kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana Sudah diterangkan kan ya di pembelajaran lalu Nah itu bisa digunakan untuk menggali informasi dari teks bacaan Sudah tahu juga kan gunanya setiap kata tanya itu Sudah pernah kan membuat kata tanya Sudah pernah membuat kalimat tanya kan ya Nah ini, apa, contohnya misalnya Apa Nah ini, apa untuk menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan isi teks Nah di mana, untuk apa, menanyakan tempat Kapan, menanyakan waktu, siapa, menanyakan tokoh, mengapa, menanyakan sebab, bagaimana, menanyakan proses Nah sudah pernah membuat kalimat tanya Nah di mana rumahmu Nah kapan kejadian kecelakaan itu terjadi Nah siapa orang yang ada di depanmu Nah seperti itu, sudah pernah kan ya Kemudian membuat peta pikiran dari informasi penting dalam teks bacaan Cara membuat peta pikiran Menyiapkan kertas Kemudian buatlah lingkaran di tengahnya Tulislah gagasan utama di tengah lingkaran tersebut Tambahkan cabang untuk penulisan poin-poin Seperti yang sudah Bu Handri Contohkan di sini Gagasan utamanya ditulis di tengah Kemudian kita buat cabang-cabangnya Untuk menuliskan poin-poin Sekian pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat Terus membaca Udah ya kan selalu membaca Nah sehari Kalian membaca satu cerita pendek Atau sehari minimal membaca satu ayat Dalam Al-Quran Sekian dulu Nanti kalian praktekkan Pembelajaran kali ini Dan jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya Dari Bapak Ibu Guru Marilah kita berdoa Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu'ala ilaha illa anta astawfiruka wa atubu ilaik Apabila Bu Handri ada salah-salah kata Bu Handri minta maaf ya Kalau masih ada yang belum jelas Bisa langsung kontak ke Bapak Ibu Guru Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa